hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku yasinta di youtube channel aku yasinta-sinta nah teman-teman di video kali ini aku mau review salah satu essence tuner yang affordable banget disamping affordable juga dia memiliki kualitas yang baik gitu nah penasaran essence tuner apa yang akan aku review pada kesempatan kali ini sebelumnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe youtube channel aku yasinta-sinta dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku yasintafisial oke teman-teman langsung kita mulai aja ya videonya nah teman-teman seperti yang udah aku sampaikan di awal video tadi bahwa di video kali ini tuh aku mau nge-review salah satu produk essence tuner dimana produk ini tuh dia sangat terjangkau alias affordable kemudian juga dia memiliki kualitas yang baik yaitu essence tuner dari Wardah yang Aloe Hydramine sesuai dengan namanya Aloe Hydramine essence tuner dari Wardah ini memiliki aroma seperti Aloe Vera Gel seperti itu ya dan nyaman banget aromanya kemudian juga dia nyaman sekali ketika diaplikasikan di kulit nah untuk packagingnya dia berwarna hijau dengan ukuran yang menurut aku ini lumayan banyak ya teman-teman nih seperti ini nah disini aku akan review dari berbagai hal yang pertama itu dari packagingnya kemudian teksturnya seperti apa kemudian juga nanti akan aku tunjukkan juga ya try on aku pakai produk ini kemudian juga honest review dari aku itu seperti apa nah untuk yang pertama disini aku akan bahas dari segi packagingnya untuk essence tuner dari Wardah dari Wardah yaitu Aloe Hydramine ini dia memiliki packaging yang simple banget aku suka sama packagingnya packagingnya benar-benar simple dan enggak rame kayak gitu ya warnanya warna hijau warna hijau Aloe Vera kemudian juga untuk packagingnya ini dia membuat informasi yang menurut aku informasinya itu sangat detail ya yang pertama disini tuh dia ada nama produknya kemudian juga dia memiliki atau claimnya itu dia memiliki kandungan 100% natural Aloe Vera gitu ya jadi 100% dari Aloe Vera alami kemudian juga disini ada tagline-nya atau claim-nya yang pertama itu bisa melembabkan dan menyegarkan dengan formula pH balance seperti itu nah kemudian untuk di bagian belakangnya di bagian belakangnya ini lebih kekaya cara penggunaannya disini kita bisa mempergunakan essence tuner dari Wardah ini dengan mempergunakan media kapas ataupun kita juga bisa langsung men-tap-tap mengaplikasikan si essence tuner ini langsung ke wajah dengan menggunakan tangan tanpa bantuan kapas seperti itu atau juga kita bisa menjadikan essence tuner dari Wardah ini sebagai masker jadi ketika memakai kapas dibiarkan selama 5-10 menit seperti itu kemudian juga disini ada ingredients-nya dan lain sebagainya jujur sih ya aku tuh benar-benar miss gitu sama produk ini karena harganya benar-benar terjangkau banget harganya itu di bawah 15 ribuan gitu loh teman-teman aku beli harganya 12 ribu gitu di salasafek commerce dan benar-benar terjangkau gitu menurut aku sih ini benar-benar worth it ya karena dengan harga terjangkau kemudian juga kemasannya yang menurut aku sih lumayan banyak itu benar-benar worth it untuk dibeli kemudian juga yang aku suka dari Wardah essence tuner ini tuh dia si essence tunernya itu gak neko-neko ya untuk teksturnya dia gak terlalu cair gak terlalu kental juga meskipun cenderung cair tapi dia ada essence-nya kayak gitu kemudian juga dia bisa membantu melembabkan kulit kalau untuk mencerahkan kulit jujur sih ya gak terlalu ngefek gitu ya cuman disini tuh dia formulasi yang utamanya itu adalah mampu melembabkan kulit kemudian juga bisa meningkatkan pH balance kulit seperti itu teman-teman nah untuk aromanya benar-benar segar karena ada kandungan aloe veranya ini tuh hampir sama dengan aloe vera Wardah aloe vera gel wanginya seperti itu dan benar-benar enak banget gitu ya kemudian nyaman banget ketika diaplikasikan karena ada sensasi dinginnya juga ketika diaplikasikan di kulit nah menurut aku essence tuner dari Wardah ini benar-benar terjangkau dan menurut aku sih ini bisa dipergunakan oleh semua kalangannya terutama karena harganya terjangkau itu gitu bisa dibeli oleh semua kalangan cocok deh buat kalian yang pengen agar rangkaian skincare kalian itu sempurna kalian bisa mempergunakan essence tuner ini tentunya ini dengan harga yang terjangkau tapi menurut aku karena teksturnya agak terlalu cair seperti itu ya cenderung cair maka si essence tuner ini menurut aku cepat banget abisnya karena terlalu cair jadi dia nggak terlalu kental kayak gitu sih tapi menurut aku ini worth it banget untuk dibeli nah disini juga akan aku sampaikan video try on aku pakai essence tuner dari Hardah ini Sampai jumpa di video selanjutnya nah teman-teman tadi kalian udah lihat video try on dari aku gimana aku pakai Wardah essence tuner dimana tadi kalian bisa lihat ya bahwa si essence tuner dari Wardah ini nggak terlalu mencerahkan tapi dia hanya membantu untuk menyebabkan kulit dan menurut aku essence tuner dari Wardah ini bagus banget meskipun dia nggak terlalu mencerahkan kulit ya hanya sekedar melebabkan itu bagus banget untuk kuncian untuk memakai makeup seperti itu jadi hasil makeup nanti itu akan jauh lebih bagus ketika kita mempergunakan essence tuner dari Wardah ini nah untuk essence tuner dari Wardah ini bisa dipakai dengan bantuan kapas ya kita bisa mengaplikasikannya dengan kapas atau juga ini bisa dijadikan sebagai fastness juga bisa dijadikan untuk fastness agar makeup bisa menjadi tahan lama nah teman-teman itu dia review dari aku mengenai essence tuner dari Wardah ini semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan juga dijadikan referensi untuk kalian yang sedang mencari informasi mengenai essence tuner yang worth it kemudian juga yang affordable kalian bisa memilih produk dari Wardah bagi kalian yang mau request aku untuk ngebahas apa di video selanjutnya silahkan komen di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe youtube channel aku Yasinta Sinta dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Yasinta Fisiel dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati